Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film thriller misteri berjudul Road Games 2015 Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengurus sebuah jasad di suatu tempat Yang dimana jasad tersebut langsung ia mutilasi dan dikubur setelahnya Gak lama dari itu, scene beralih kepada seorang pria bernama Jack yang sedang menunggu di tepi jalan Menariknya, di jalan ini terdapat sebuah tanda jalan yang berkata jangan pernah memberikan tumpangan kepada siapapun Belum diketahui pasti apa maksudnya Tapi yang jelas, tiap-tiap mobil yang lewat di jalan itu sama sekali tidak pernah memberikan Jack sebuah tumpangan Baik itu dari pendatang baru ataupun warga di wilayah tersebut Jack yang sendirian cuma bisa pasrah aja sambil menahan emosinya Seiring berjalannya waktu, Jack pun berjalan dan berjalan sampai pada akhirnya Ia tidak sengaja melihat seorang pria dan seorang wanita yang sedang cekcok Dari situlah, si pria langsung pergi begitu saja serta meninggalkan mereka berdua di tengah jalan Setelah ditanya lebih jauh, ternyata wanita ini bernama Veronica yang dimana ia adalah orang Perancis asli Namun, sangat mampu berbicara bahasa Inggris bahkan sangat fasih Sedangkan, Jack merupakan orang Inggris asli dan sayangnya ia sama sekali tidak mengerti bahasa Perancis Sebagai informasi, Jack sedang berada di negara Perancis yang sialnya di saat mau pulang Ia malah dirampas oleh begal di tengah jalan Akibat peristiwa itu, seluruh uangnya, sebuah handphone dan juga sebuah mobil yang sudah ia bawa Malah dirampas oleh begal-begal tidak bertanggung jawab Terkecuali sebuah paspor yang masih ada di tangannya dan masih disimpan sampai sekarang Perbeda halnya dengan Veronica yang memang tinggal seorang diri saja Serta berniat merantau ke negara lain karena tidak punya siapa-siapa lagi di wilayah ini Ia bercerita kalau kedua orang tuanya sudah lah meninggal akibat sakit kronis Yang tentu saja membuat Veronica merasa sedih Ketika malam sudah tiba, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di area pepohonan Sambil menghangatkan badan, pada situasi tersebutlah Veronica bercerita Kalau belakangan ini ia sedang berlatih untuk membuat tanda tangan Singkat waktu, Jack pun terbangun dan ia melihat Veronica sudah tidak lagi berada di sebelahnya Ternyata perempuan itu sudah berendam di sebuah danau Yang ujung-ujungnya Jack langsung nyemplung juga ke danau itu Setelah mandi bareng, lanjutlah perjalanan mereka dengan berjalan kaki Sambil menyusuri ruas jalan yang ada di wilayah tersebut Eh, siapa sangka di saat sudah pas rasa sama keadaan Mereka malah melihat sebuah mobil yang berniat memberikan mereka sebuah tumpangan Namun, rasa semangat sama sekali tidak ditunjukkan oleh Veronica Melainkan ia mulai merasa takut dengan seorang pria yang berniat menolong mereka Pria bernama Grisard itu adalah penduduk asli di wilayah ini Dan ia tidak begitu lancar untuk berbicara dengan bahasa Inggris Oleh karena itulah, ia pun memutuskan untuk mengajak Jack bersama Veronica Agar menginap dulu di rumahnya Serta bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris Ya, apa boleh buat Jack tidak bisa menolak ajakan itu Dan mereka pun langsung berangkat ke rumah pria tersebut Kemudian, Jack bersama Veronica yang sudah tiba pun Langsung disambut oleh istrinya Grisard yang bernama Mary Dari situlah, Jack mulai diantar ke kamar tidurnya oleh Mary Sedangkan Veronica akan diantar oleh Grisard Setelah Mary meninggalkannya sendirian di dalam kamar Jack yang sudah merasa lelah pun langsung merebahkan dirinya di atas ranjang Serta tidur begitu saja Di saat terbangun, waktu sudah berganti ke malam hari Yang dimana Jack mulai kepo dengan sebuah kotak bertuliskan Grisard Ketika kotak itu dibuka, terdapat beberapa lembar foto Dari masa mudanya Grisard maupun Mary Tidak sampai di situ, di kotak tersebut juga terdapat sebuah foto Dari seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan Atas apa yang sudah ia lihat Jack sangat yakin kalau Grisard bersama Mary tidaklah tinggal berdua saja di rumah ini Walaupun pada faktanya Sampai sekarang ini, Jack bersama Veronica masih saja tidak melihat kehadiran seorang anak perempuan Maupun anak laki-laki di hadapannya Selesai makan malam, Jack sengaja menghampiri Veronica yang lagi ngerokok di teras rumah Ya, biar makin dekat, Veronica pun bercerita bahwa ia tadinya mempunyai seorang adik Tapi miris, adiknya itu malah terlindas oleh traktor di saat mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang Lalu, Jack pun kembali lagi ke dalam rumah sambil menemani Grisard untuk nonton TV di malam itu Di titik ini, Jack berkata kalau ia akan bergegas pergi dari rumahnya Grisard Dikarenakan ia harus segera pulang ke Inggris untuk memberitahu kabar kepada keluarganya Begitu juga halnya dengan Veronica yang berencana untuk merantau di negara lain demi keberlangsungan hidupnya Gak lama dari itu, iseng-isenglah Jack bertanya kepada Grisard apakah ia memiliki anak Eh, tapi anehnya Grisard menjawab kalau ia tidak memiliki anak sama sekali Lantas, kalau begitu foto anak siapa yang sempat dilihat oleh Jack di dalam kamarnya Tentu dong, si Jack merasa terheran-heran dengan pernyatanya Grisard Tapi ia tidak mau ambil pusing dan langsung berniat untuk tidur Saat terbangun, Jack pun langsung mandi selayaknya orang normal Tapi entah kenapa, suasana di rumah itu sangatlah sunyi dan Veronica juga tidak terlihat sama sekali Di saat pikiran jelek sudah membayang-bayangi Jack Muncullah Grisard secara tiba-tiba sambil menggenggam sebuah palu di tangannya Grisard berkata kalau Veronica sudah pergi dari tadi subuh Dan ia tidak enak untuk membangunkan Jack yang sangat pulas dengan tidurnya Dari perkataannya itu, makin-makin deh si Jack mencurigai perbuatannya Grisard Walaupun Grisard sendiri mengaku bahwa ia baru selesai memperbaiki pintu lemari Namun, Jack mulai mempercayai perkataan Grisard setelah ia melihat sebuah surat yang sengaja ditulis oleh Veronica Sebelum benar-benar pergi dari rumah ini Tapi siapa sangka, dari surat itulah Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres Lebih tepatnya, tanda tangan Veronica sangat-sangat tidak cocok dengan apa yang sempat ia lihat ketika mereka terdampar di pinggir jalan Hanya saja, baru saja sadar akan kejanggalan tersebut Jack malah dihajar oleh seseorang sampai-sampai ia pingsan pada saat itu Ketika terbangun, ia pun sudah diangkut ke sebuah mobil pickup Yang di mana mobil tersebut juga sempat terlihat di awal film Usut punya usut, Jack sengaja disekap oleh seorang pria paruh baya yang bernama Delacroix Ya, sudah bisa dipastikan, Jack langsung berpikir kalau ia sedang berada di sarang psikopat Apalagi, Delacroix juga tidak memberikan informasi lebih banyak selain menyuapinya dengan sepiring makanan Eh, nggak taunya, segala ancaman yang diberikan oleh Delacroix kepada Jack hanyalah sebuah gertakan biasa Tentu agar ia tidak lagi berontak seperti anak kecil pada saat itu Bahkan, ikatan tali yang ada di tangannya Jack juga sengaja dibukain Dan seketika itu juga, Delacroix langsung memotretnya dengan sebuah kamera Nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas ia pun kembali mengangkut Jack ke dalam mobil sambil disekap dengan beberapa lakban Tidak sampai di situ, Delacroix juga berniat untuk membius Jack dengan sebuah jarum suntik yang sudah ia siapkan Beruntungnya, baru aja mau disuntik, Delacroix harus salah fokus sama kompornya yang masih menyala sampai-sampai menimbulkan asap Dari situlah, Jack langsung berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin serta kabur sejauh-jauhnya dari incaran pria tersebut Langkah demi langkah ia lewati, sampai pada akhirnya, Jack berhasil kembali lagi ke rumahnya Grizzard Dan ia melihat Mary bersama si suami lagi bersiap-siap untuk pergi Setelah mereka berdua pergi itulah, Jack langsung masuk ke dalam rumah sambil mencari keberadaan Veronica yang tidak ditemukan Dan benar saja, Veronica sudah disekap di salah satu ruangan serta tanpa basa-basi lagi, Jack langsung membebaskannya pada saat itu juga Namun sial, di saat yang bersamaan, Grizzard bersama Mary sudah balik lagi ke rumah itu Padahal si Jack maupun Veronica baru aja seneng-seneng Ya apa boleh buat, daripada ketangkap basah di dalam rumah, lebih baik mereka berdua kabur sekencang mungkin Meskipun ujung-ujungnya, pelarian mereka itu mulai disadari juga oleh Mary maupun Grizzard yang sudah terlihat panik Memang sih, nggak sebanding karena yang satu ngejar pakai mobil, yang satu lagi cuma kabur pakai kaki sendiri Alhasil, terdesaklah Veronica bersama Jack di sebuah ladang dan mereka harus berhadapan dengan Mary maupun Grizzard Masih belum menyerah gitu aja, Veronica pun langsung mengajak Jack untuk kabur ke sebuah kabin Yang dimana mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya Hanya saja, siapa yang mengira ternyata kabin itu merupakan kabinnya Delacroix dan ia pun juga sudah tiba di kabin tersebut Tapi Delacroix langsung dibikin bingung setelah Veronica menunjukkan dirinya di hadapan Delacroix Pada saat itu juga lah, Jack langsung mengancam Delacroix dengan sebuah shotgun Sampai-sampai ia harus terpleset dan tertancap ke besi tajam Entah rencana apa yang akan dilakukan oleh Veronica, tapi yang jelas ia malah menjemunyikan keberadannya Jack dengan sebuah terpal Ditambah lagi, Veronica masihlah belum puas dengan penderitannya Delacroix dan ia langsung menusukan sebuah pisau tepat di dadanya Kemudian masuklah Grizzard bersama Mary ke dalam kabin tersebut Yang dimana Grizzard langsung berbicara menggunakan bahasa Perancis kepada Veronica Tidak lain tidak bukan, dengan bahasa Perancis itu ia pun memanggil Veronica dengan sebutan anak Bahkan ia juga sempat membayangkan wujud dari Veronica ketika ia masih kecil Dengan kata lain, selama ini Veronica sudah berbohong kepada Jack dan begitu juga halnya dengan Grizzard yang sudah berbohong kepada Jack Pada titik inilah terbongkar sudah kalau Veronica merupakan seorang pembunuh berantai yang bisa membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas Apalagi, Veronica juga sempat membunuh adik laki-lakinya secara sadis Serta memutilasinya setelah mereka baru saja selesai bermain petak umpet Maka dari itulah, di awal film kita diperlihatkan sebuah jasad dan seorang pelaku Yang dimana scene itu menjelaskan kebrutalan si Veronica sendiri Namun sayang, dikarenakan si Jack sudah kalap dengan situasi ini Ia pun tidak lagi ingin mendengarkan penjelasannya Mary maupun Grizzard yang secara fakta merupakan orang tua dari Veronica Nah asnya, Mary yang baru saja ingin memberitahu Jack dengan bahasa Inggris pun langsung dihajar oleh Veronica sampai pingsan Sedangkan kali ini hanya tersisa Grizzard yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi Dan ia pun mau gak mau cuma bisa pasrah saja setelah ditinggal oleh Veronica beserta Jack Setelah kejadian tersebut, Veronica langsung mengajak Jack pergi dari negara ini sambil menyetir dengan senyuman bahagia Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Jack sendiri yang pada faktanya tidak lama lagi ia juga akan dibunuh oleh wanita tersebut Pada intinya sih, dari awal film kita sudah diberikan sebuah clue ya Mengenai tanda jalan dilarang memberikan tumpangan kepada siapapun Bisa dibilang, hal ini sudah menjelaskan kalau Veronica sudah berkali-kali mencoba kabur dari kedua orang tuanya Sampai-sampai, Grizzard rela memasang rambut tersebut agar anaknya tidak kabur Tidak sampai di situ, Grizzard bersama Mary juga merasa serba salah karena mereka gak mau anaknya tersebut di penjara Dan di sisi lain, mereka juga gak mau ada korban lagi yang terus bertambah tiap bulannya Maka dari itulah, Grizzard rela membayar Delacruix yang berprofesi sebagai penjual daging Untuk membius Jack dan mengantarnya ke sebuah pelabuhan Pasti ada yang nanya nih, kenapa sih Grizzard, Mary, ataupun Delacruix gak langsung ngasih tau aja ke Jack Kalau Veronica adalah seorang pembunuh Ya, tentu jawabannya adalah percuma saja Dikarenakan mereka sudah tahu kalau Jack akan lebih percaya dengan Veronica Yang dari awal udah play victim dan bercerita kepadanya Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Road Games 2015 Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue Nandi cabut dulu Dadah 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 Terima kasih.